Mendengarkan tentang membayar pajak. Pasti semuanya membayar pajak di sini, bukan? Ya, sempat warga negara yang baik, ya, kamu membayar pajak. Jadi tidak ada yang berongkat seperti orang-orang farisi yang zaman itu dijajah oleh orang Romawi, lalu berbuat seakan-akan saya tidak mau membayar pajak kepada orang Romawi. Karena mereka bukan pemerintahan kami. Nah, tapi ada-ada di tempat ini, pasti membayar pajak. Karena ada-ada yang warga negara di tempat ini, dengan otomatis, kalau punya penghasilan, Anda membayar pajak dengan suka rela. Bukankah begitu? Atau tidak? Wah, senyum-senyum. Kalau bisa, tidak usah ya, begitu ya. Tapi saya ingin, Anda yang punya warga negara, yang punya penghasilan, pasti mau bayar pajak. Begitu ya. Puji Tuhan bisa membayar pajak. Oke. Kalau belum warga negara, ya, Anda tidak usah. Ya, bayar pajaknya kepada gereja saja ya. Oke, baik. Anda-anda tahu bahwa, jelas bahwa konteksnya, Yesus di jebak oleh orang-orang farisi. Karena kalau Yesus bilang, tidak usah membayar pajak, tidak dilaporin kepada? Kaisar. Yang melawan kaisar, bisa dihukum mati. Tapi kalau bilang, bayar kah, nanti, nanti dibilang, oh Tuhan, tidak penting ini, guru apaan ini? Ya, dong. Jadi mau di jebak, tapi Yesus dengan takas bilang, ya kalau kamu lihat itu gambarnya kaisar, ya bayar kepada kaisar. Kalau kepada Allah ya, berikanlah kepada Allah yang jadi haknya. Yesus minta bahan. Penekanan saya hari ini, tidak pada membayar pajak kepada kaisar. Anda-anda saya andaikan, sebagai warga negara yang baik, kalau Anda ada warga negara, Anda membayar pajak. Begitu. Tetapi kalau, yang saya melihat hari ini, Buah Yesus juga mengingatkan, apakah Anda juga memberikan, kepada Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan dalam hidup. Dalam hidup Anda. Atau Anda hanya menerima, take it for granted, everything. Jadi semuanya boleh datang, tapi tidak pernah, sampai kepada Tuhan lagi. Jangan-jangan Anda orang seperti itu. Anda menerima begitu banyak, dari Tuhan dalam hidup Anda, tapi tidak pernah memberikan, apa yang menjadi hak Tuhan. Anda keep semuanya. Maunya di-pack, dewe orang bilang, semuanya mau disimpan sendiri. Kalau jadi romok, ya apa boleh buat, saya sejak lama sudah memberikan segalanya. ya begitu ya dong. Hampir, hampir, tidak semuanya ya. Masih punya pakaian ya. Saya, berapa, seminggu yang lalu, barusan kembali dari Eropa. Saya jalan kaki di Spanyol, lima hari. Lima hari saja. Ada yang tahu Santiago de Compostela, saya jalan lima hari saja. Itu rute yang terpendek, untuk bisa terima sertifikat. Begitu ya. Saya tidak butuh sertifikatnya, tetapi, saya beri pengalamannya. Saya dari, dari kota kecil, yang namanya Saria, di Spanyol, menuju kepada Santiago. Dan di situ, saya berjumpa dengan, begitu banyak orang. Dan berbagai macam alasan. Salah satu alasannya adalah, kenapa kamu mau jalan, jalan, berhari-hari, ada yang jalan sampai 40 hari. Dua orang, ibu Amerika. Saya tanya, are you Catholics? Catholics? Yeah, we are Catholics. Okay, so what? Why are you doing this? You know what? We believe in Jesus Christ. Ya. Jadi, ada dua orang ibu. Dan salah satunya, jalan, hari ke-20, terpleset, karena jalannya naik gini. Terpleset, giginya terlak. Jadi, goyang-goyang-goyang, sampai di ujung, sudah goyang-goyang gini. I have to go home, as soon as possible. because, you know, this is, this is, you know, shaking. Tapi lihat, begitu banyak orang yang saya temui di perjalanan, there are so many people on the way to Santiago, the Compostela, and many reasons, but some of them have good reasons to do the El Camino, the Santiago. karena mereka merasa, this is the way we believe. This pilgrimage is about our life. This is the way I express my faith to God. Karena apa pilgrimage itu tidak hanya sekedar jalan kaki, lalu selesai. dan hanya dapat capai. Itu, saya jalan bertiga. Saya, Hans Mayo, itu anak B.R.A. dan Yosiko yang ada di sini. Kami bertiga jalan, naik turun gunung, pada satu titik, saya juga breakdown, saya merasa, bahwa saya tidak mau lanjut lagi jalan. Terus, kalau malam-malam, saya sering teks ke WhatsApp grupnya, orang B.R.A. yang ada, Monica di sebelah sana, saya bilang, aduh, saya hari ini kakinya bengkang, hampir tidak mau jalan lagi. Terus ada yang tanya, Romo, ngapain Romo itu, melakukan hal seperti itu? Saya juga bingung, kok ada orang katolik tanya seperti itu ya? Tapi, tapi, tapi ini pertanyaannya, bagi saya, kalau kita mau memberikan sesuatu, mencari Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus berani mengorbankan diri kita, termasuk bahwa merasakan betapa kita ini sungguh laku. Saya kaki saya bekap, pikulan saya banyak, mikul berapa kilo? 12 kilo. Ya, salah sih, sebenarnya harusnya pikulannya di bawah 10 kilo, tapi karena merasa masih muda, begitu ya, jadi kuat, jadi mikulnya banyak. Ternyata, di tengah jalan, jadi bubar. Dan saya pikir-pikir, oh, oh. Bukan dan semua ya? Hah? Bukan dan semua dalamnya? Ya, di dalamnya macam-macam, tompon, pakaian semua, tapi saya, dalam arti ternyata itu salah, terlalu berat, begitu, terlalu berat. dan, dan, saya menganggap itu ketika naik sudah, kaki sudah perih semua, saya bilang, saya mau berhenti. Tapi, tetap jalan. lalu bertanya-tanya, mengapa pertanyaan ketika saya share pengalaman saya, dan orang bertanya, mengapa lo mau melakukan itu? Saya dalam hati juga bertanya, mengapa saya melakukan ini? Dan saya, malam itu saya berpikir baik, saya menuntut halisah saya, saya ingin, saya melakukan ini untuk mencari engkau ya Tuhan. Dan saya yakin, di dalam kerabuhan saya, kaki sudah lengkap semua, begitu, kaki sudah buka semua, ada mister beberapa, begitu, saya masih bisa satu jam. Dan ketika sampai di Santiago, rasanya itu lain. Begitu melihat dupa yang terayu, yang dupanya gede, yang tahu ya, yang melihat dupa yang ditarik 5 orang, terus kemeria. Lalu, ya saya sendiri gak tahu namanya, kamu bisa ingat namanya, ya, ya, Pak. Jadi, dupanya terayu, lalu asapnya itu memukul-mukul ke atas, saya melihat, Tuhan, 5 hari ini, saya persembahkan semuanya, seperti asap yang memungkul tinggi, untuk mencapai engkau. Dan di situ, saya membawa diri, pertobatan saya, dan juga, segala kelemahan manusia, berserta dengan kepercayaan saya, kepada engkau, itu mencapai engkau apa semua yang saya korbanku. Anda tahu, hari ini, kalau Tuhan Yesus bilang, berikanlah kepada Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan dalam hidup Anda. Itu hanya mungkin, kalau Anda mau berkorban, dalam hidup Anda. Dan berkorban, itu tidak harus selalu, dalam bentuk materi. Tapi Anda bisa berkorban secara materi, kasih uang, 20 dolar, 30 dolar, 1000 dolar, mungkin miliaran, saya tidak tahu. Tetapi, Anda, tidak boleh terpaku pada, mengorbankan yang bersifat materi saja. Anda boleh mengorbankan yang bersifat materi. Tetapi, itu tidak pernah cukup. Karena, kalau Anda memberikan 20-30 dolar, lalu Anda tidak pernah sungguh-sungguh mengorbankan diri Anda, Anda tidak pernah memberikan, yang Tuhan, menjadi hak Tuhan. Anda harus berani untuk, menyangkal diri, sacrifice, apa yang sebagian dari diri Anda, atau sebagiannya, supaya Anda bisa memberikan kepada Tuhan. Jadi, Anda bisa mengorbankan materi. Tapi, juga Anda bisa mengorbankan, waktu Anda sebenarnya, untuk Tuhan. Anda berdoa, Anda berkumpul bersama, membaca kitab suci, merenungkannya, ada kelompok Bible study-nya, KKI Sacramento, yang dikomandoi oleh, dulunya Demi, sekarang Felicia. Anda mengorbankan, waktu Anda, untuk, bisa, merenungkan sabda Tuhan, Anda memberikan sesuatu kepada Tuhan. Yang ketiga, Anda bisa, mengorbankan, tenaga, dan pikiran Anda. Jadi, pengurus kakak, yes, capek juga ya, kadang-kadang ya, loh. enggak, bayangkan, gak capek, luar biasa ya, saya sendiri, melihat orang capek, loh ya, tapi, dia gak capek, banyak pada, Anda, Anda tahu, Anda bisa mengorbankan, waktu, tenaga, dan pikiran Anda, kepada Tuhan. Berikan hati kepada Tuhan. Tapi yang terakhir, apa? Satu, Anda bisa berikan materi, Anda bisa berikan waktu, dan yang ketiga, Anda bisa berikan tenaga, dan pikiran. Tapi yang terakhir, yang juga sangat penting, untuk Anda lakukan, Anda berikan hak Tuhan, dengan pertobatan. Hari ini, kalau Anda, masih marah, kepada saudara-saudari Anda, Anda ampuni. Dengan demikian, Anda juga memberikan hak Tuhan. Karena apa? Tuhan menginginkan, dan dia punya hak, untuk juga menerima pengampunan, yang Anda berikan kepada orang lain. Anda berikan kasih Anda, kepada orang yang Anda kurang sukai. Atau Anda yang mengecek, yang Anda masih simpan mukanya, di dalam batin Anda. Dengan Anda memberikan pengampunan, dengan berdamai dengan dia, lalu Anda, memberikan Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan pengampunan, terlebih dahulu kepada Anda. Teman-teman sekalian, empat hal itu, berikanlah kepada Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan. Materi, waktu, tenaga dan pikiran, atau pertobatan Anda. hari ini, kalau Tuhan minta, haknya dari Anda, apa yang akan Anda berikan? Anda sendiri yang bisa menjawab. Tuhan. amin. amin. Terima kasih.